Menurut kami Pak Anies tuh gak bisa kerja. Bagi saya rumah DP 0 ini udah lah bohong, gagal, korup lagi. Nah ini kan udah hancur banget. Atau saya bisa simpulkan gini, the right man and the wrong place. Iya. Belum orang yang cerdas ya. Tempatnya salah jadi gubernur. Betul. Berarti apalagi jadi presiden lebih salah ya? Iya, kalau apa? Kalau Pak Anies jadi presiden yang salah, yang milih kali. Ya gitu ya. Yang mencalonkan lah. Yang mencalonkan. Terima kasih telah menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Waduh ini hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dede panggilannya Uki Prayudi. Betul, betul Bang. Tapi sehari-hari orang manggilnya Uki ya? Uki. Saya pikir tadi apa karena lulusan Universitas Kristian Indonesia? Uki Cawang. Uki Cawang. Aduh, luar biasa. Lama ya studi di Australia ya? Lebih tepatnya New Zealand Bang. New Zealand. Oh New Zealand ya? New Zealand. Jadi kaitannya ini karena orang Minang. Iya. Karena saya orang Minang maka studinya di Wellington. Nah ini pasti kan bertanya kenapa gitu. Iya. Karena orang Minang itu kan ada budaya merantau. Iya. Jadi bapak saya itu udah bilang ke anak-anak yang laki-laki. Begitu kamu lulus SMA cabut dari sini gitu. Nah apa pilihannya waktu itu Amerika Serikat. Eh rencananya maunya Amerika Serikat Bang. Cuman 2002, aku kan lulus 2002 ya. 2002 itu mendapat visa ke Amerika Serikat itu susah banget karena ada Bombali waktu itu kan. Iya benar. Terus 9-11 gitu ya. Sehingga pilihannya tuh tiga. Singapura, Australia, atau New Zealand. Nah Singapura mungkin kita eliminir karena waktu itu pengen juga punya pengalaman overseasnya yang lebih pas lah. Singapura kan banyak kemiripan dengan Indonesia juga deket kayak gitu ya. Kemudian Australia. Karena banyak banget orang Indonesia. Dan saya harus awalnya tuh belajar bahasa Inggris dulu. Jadi jangan Australia deh nanti main terus sama orang Indonesia gitu. Kata orang kalau sekolah di Australia kayak di kampung Melayu. Betul, betul. Nah akhirnya pilihannya jatuh ke New Zealand gitu. Akhirnya ya saya ambil S1 di sana. Di kota Wellington. Wellington. Jadi nama kampusnya itu adalah Victoria University of Wellington gitu. Saya ambil double major bang. Jadi ilmu politik ya, political science dengan sosiologi gitu. Ilmu politik ngajarin kita tentang how to gain and maintain power ya. Sementara sosiologi mengajarkan kita how to understand society, how to understand people gitu. Ya kurang lebih seperti itulah background S1-nya ya. Lanjut S2-nya kan? Ya S2, Alhamdulillah dapat beasiswa kemarin ke Sweden. Nggak dari pemerintah Indonesia loh ya. Dari pemerintah Sweden gitu. Tapi kemudian saya pulang ke Indonesia. Itu ngambil ilmu demografi, ilmu pendudukan lah. Jadi demografi itu kalau di sana yang saya pelajari itu kan core-nya demografi itu bisa macam-macam. Kalau di UI misalnya core-nya itu ekonomi. Kalau di UGM dia core-nya geografi gitu. Kalau di Stockholm University dia core-nya sosiologi. Jadi lebih tepatnya dia seperti ilmu sosiologi dengan pendekatan logika statistik lah demografi itu. Kurang lebih seperti itu ya bahasa awam ya. Cuman dia ilmu pendudukan. Nah sekarang saya lagi ngambil juga kali ini di Indonesia. Saya doktoral ya. S3 yaitu kesejahteraan sosial. Jadi kalau ditanya orang loh kok S3-nya di Indonesia? Jadi S1 saya di Kutub Selatan New Zealand. S2 saya di Sweden ya Kutub Utara ya. Nah ini sekarang saya ngambil S3 di Katri Setiwa. Kurang lebih begitu. Tapi orang Minang ya saya pernah itu lama juga coba tinggal di Bukit Tinggi. Itu hampir semua rumahnya kosong. Karena laki-lakinya semua udah berangkat ke Merantau. Merantau. Jadi tidak heran kalau kita lihat tokoh-tokoh pejuang kita dulu ya. Para pejuang kita pada masa prakemerdekaan. Itu banyak sekali dari Minang kan? Betul. Kalau kita lihat Agus Salim, Tan Malaka, Muhammad Hatta, Syahrir. Termasuk Muhammad Natsir. Saya kira banyak sekali tokoh-tokoh Minang. Yang waktu itu memang sangat aktif ya. Dan mereka semuanya ambil studi di Belanda. Jadi tidak cukup Merantau di Jakarta. Tapi langsung juga ke. Saya sudah datang ke sekolahnya Tan Malaka di Belanda. Kira-kira dua bulan lalu. Sekolahnya Syahrir. Tempat Bung Hatta. Itu memang unik. Dan menurut saya ini perlu memang dibuat suatu studi sejarah yang secara lebih dalam. Katanya ada di sana dokter yang kita sudah interview juga di podcast kita. Dia sedang melakukan studi itu. Supaya kita lebih banyak tahu ya tentang latar belakang para pemikir dan pejuang beratnis Minang. Kemerdekaan kita pada masa itu. Jadi itulah. Saya kira wajar kalau orang Minang itu banyak di mana-mana. Di sana yang tinggal perempuan. Rumah kosong ya. Luar biasa. Di Pekan Baru itu komposisi demografisnya 70% itu Minang. 70% ya? Artinya Melayu Riau-nya sendiri hanya 30%. Bahkan kurang ya karena ada campuran yang lain-lain juga. Cuman Minangnya doang aja udah 70%. Makanya orang Minang itu berpikirnya dialektis. Jadi tesis, antitesis, sintesis. Itu orang Minang kan begitu. Saya ada di sini, saya perlu antitesis ke luar. Pulangnya harus jadi sintesis. Jadi luar biasa. Jadi berpikirnya itu dialektik. Makanya tidak heran kalau kita lihat banyak orang-orang Minang itu berpikirnya banyak memahami marsisme dan sosialisme. Sahrir, sosialis. Tan Malaka, marsis. Ya kalau Bung Hatta sedikit karena dekat dengan Sahrir, dia juga bau-bau sosialis lah Bung Hatta ini. Kalau kita lihat dari teori ekonominya ya. Dengan teori ekonomi kooperasinya. Menarik sebenarnya Kak, tapi kan masalahnya ini tema kita bukan bahas soal ini. Bukan. Cuman kalau ngobrol sama Bang Sulfan bisa tentang apa aja lah. Tetap asik. Ya. Jadi begini, saya manggilnya Bung Uki lah. Siap. Boleh. Itu panggilan untuk para pejuang. Siap. Aktifis, partai politik itu biasa lebih akrab dipanggil Bung. Siap. Terkesan sekali ya, saya mengikuti beberapa dialog, monolog-monolog ataupun dialog-dialog yang ada di Cokro TV misalnya. Ya. Itu kenapa sih kok? Kayaknya kalau mendengar nama Anis ini kok agak serem gitu ya. Ya, ya, ya. Sebenarnya apa ya, jadi kita kan semenjak pemilu selesai ya, terus abis itu anggota DPRD kami juga dilantik, kemudian kami sudah deklar, PSI deklarasi bahwa di DKI Jakarta saat itu Gubernur Pak Anis, kami adalah oposisi. Ya. Gitu, kami adalah oposisi dan... Ini PSI ya? PSI. PSI adalah oposisi... Ntar lu saya rujak, PSI Partai Solidaritas Indonesia. Karena kalau dulu ada PSI Partai Sosialis Indonesia. Nah itu PSI lama, ini PSI baru lah. Iya PSI baru. Nah, cuman kami juga serba hati-hati. Artinya ketika kami mengkritisi Pak Anis ya, jangan sampai kritiknya ini personal. Ya. Gitu, artinya yang kita kritik walaupun magnitude-nya itu besar ya, cuman yang kita kritik itu stay on track di kebijakan, capaian, atau mungkin apa namanya yang seharusnya jadi kebijakan malah nggak jadi. Atau yang seharusnya kebijakannya bukan itu malah dia bikin itu. Misalnya kayak begitu ya. Tapi memang magnitude-nya memang sangat tinggi ke Pak Anis ini memang iya. Tapi ya itulah, pada akhirnya kan demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance juga Pak. Biasa itu kan? Biasa, biasa. Ada kritik, otokritik, itu kan biasa sebenarnya. Betul, betul. Jadi kami menjalankan peran kami di demokrasi ya, supaya masyarakat ini bisa mendapatkan informasi, gizi informasi itu cukup gitu Pak. Karena ada yang pro, harus juga ada yang kontra. Ini mengambil posisi peran sosial kontrol lah ya. Iya. Jadi supaya aja bisa meluruskan hal-hal yang tidak, yang bengkok-bengkok. Bengkok-bengkok. Apalagi kan kita di DPRD kan sudah punya kursi ya, 8 kursi. Dan anak-anak PS ini berpikir bahwa kalau parlemen adem-ayem aja, ini berarti ada yang salah. Iya, iya. Ini kalau parlemen adem-adem aja soal ngebahas legislasi, anggaran, fungsi pengawasan gitu di jalanin, dan adem-adem aja semuanya, ini berarti ada yang salah nih. Iya, iya. DPR atau DPRD, parlemen itu harus berisik. Iya, iya. Harus berisik, harus ada berisik dalam artian itu bukan berisik yang berisik, nggak ada substansi ya. Dan tidak ada gunanya ya. Tapi ya memang DPR itu harus berisik, karena kalau dia nggak berisik bang. Iya, nggak parlemen namanya. Iya, dan lobby-loby itu terjadi di forum-forum non-formal. Dan ini kan bahaya kalau itu terjadi. Dan parlemen, parlo, ya artinya memang bicara. Bicara. Kalau ada anggota parlemen nggak bicara, ini lucu. Betul. Berarti ada yang salah. Mau ngapain dia di situ. Ngapain, betul. Jadi kurang lebih begitu bang. Apa kita nggak anti, nggak takut banget gitu ya, atau kita benci gitu. Nggak, nggak. Bahkan, apa namanya, waktu pernikahan waktu itu, Samara masih di PSI ya. Kan saya datang, Pak Anies juga datang. Iya, iya. Artinya hubungan personal juga baik. Artinya saya juga pribadi di sosmed saya ya, kalau misalnya kayak kemarin itu, Mbak Tia ya, putrinya Pak Anies ya, itu baru menyelesaikan studinya kan. Ini saya juga ucapkan selamat. Kayak gitu loh bang. Iya, iya. Cuman memang mungkin yang dilihat oleh masyarakat itu, ketika kami mengkritik itu magnitudenya memang besar sekali. Iya. Kurang lebih begitu, Pak. Ada kesan ini ya, seolah-olah karena duku kan dulu kan PSI ini mendukung Ahok. Betul. Terus, lalu Ahok tidak terpilih dan kalah dengan Anies. Anies yang menjadi gubernur. Ada kesan ya, karena sakit hati. Agak kecewa ya, sakit hati. Gimana menjelaskannya ini? Kita kan perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa persoalannya yang sesungguhnya seperti apa kan? Kalau kecewa bahkan kita itu lebih kecewa dengan kita gagal masuk parlemen 2019 bang, sebetulnya, kalau boleh jujur ya. Iya. Bahwa ada sesuatu yang membuat kita, bukan kecewa sih sebenarnya, tapi nggak ingin terulang. Itu adalah tensi yang terlalu tinggi di Pilkada 2017. Oh, soal identitas ini ya. Iya, tensinya terlalu tinggi. Bang, saya itu ya di WhatsApp grup keluarga, karena saya bukan pendukung Pak Anies ya, jadi itu udah berantem itu. Sampai dibilang, Uki, kalau Uki janganlah anti-Islam. Waduh, ini om saya yang bilang kayak begitu. Om saya itu tahu, saya dari kecil belajar Islam juga. Kadang-kadang dia juga yang ngajarin. Nah ini artinya kan tensi politiknya udah nggak sehat. Iya, iya. Dan, apa namanya, politik identitas itu kan, bahan bakarnya itu adalah fanatisme. Ketika dia udah fanatik, baru dibenturin. Jeder, kayak gitu. Ini yang kita nggak mau terulang lagi. Jadi bukan Pak Aniesnya per se, ya. Kalau kita berkaca di Pilkada 2017, bukan marah, bukan kecewa, tapi kita belajar lah. Agar pemilu kita lebih sehat lagi. Nah, lawannya politik identitas ya politik gagasan. Jadi, kita bisa aja bernarasi terus-terusan soal jangan pakai politik identitas, memecah belah, segala macam. Cuman, kalau kita masih membicarakan itu dengan anti-tesisnya, mau sampai kapan? Akhirnya itu-itu terus. Mendingan kita langsung aja usung nih politik gagasan. Kurang lebih seperti itulah. Jadi, bukan Pak Aniesnya ya, Bang ya. Tapi kalau Pilkada ya, traumanya itu masih ada. Pak Aniesnya sendiri, kita tidak punya masalah personal. Jadi, bagaimana penilaian PSI ya? Memang Surabah banyak yang menilai tentang kinerja Anies Baswedan ini ketika saat menjadi gubernur. Ya, kan pasti 8 anggota DPRD yang ada di DKI pasti bisa kasih masukan-masukan kan? Iya. Jadi, fraksi kami menolak, Bang. Laporan pertanggung jawaban. Jadi, laporan pertanggung jawaban gubernur saat itu dibacakan ya. Itu 2022 kemarin ya. Dibacakan di DPRD dan PSI adalah satu-satunya fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak laporan pertanggung jawaban gubernur. Nah, itu kenapa kalau dari fraksi mereka menilai bahwa banyak ketidaktransparanan. Dan kurang adanya atau goodwill ya, intikat baik Pak Anies Baswedan untuk membangun komunikasi yang lebih transparan lah. Jadi, ketika membahas anggaran gitu-gitu, beliau tuh sering seperti tidak mengindahkan parlemen ya. Yang dalam hal ini beliau nggak hadir. Kayak gitu loh, Bang. Ini yang membuat fraksi PSI itu kecewanya di situ. Nah, kalau kita berbicara kinerja Pak Anies, Bang. Kalau kami jujur atau mungkin masyarakat jujur. Ini, apa, mohon maaf nih, Bang ya. Menurut kami Pak Anies tuh nggak bisa kerja. Ada orang yang memang seorang pemikir. Ada. Dan Pak Anies itu adalah seorang pinker ya. Beliau juga seseorang yang retoris. Artinya, apa, narasinya berus. Narasinya keren banget. Keren. Narasinya keren. Tapi, ketika dikaitan membuat polisi ya, di situ kan ada tekanan dari sana, tekanan dari sini. Terus, habis itu, di situ ada, ada, apa namanya, kita harus bisa menangkap sebuah masalah secara teknokratik ya. Artinya, supaya polisinya itu efektif gitu. Lalu, ketika itu sudah dibuat, harus diterapkan. Nah, pas diterapkan ini beda lagi dimensi permasalahannya, dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat ini aja, Bang. Satu ya, di eranya Pak Anies itu, kemiskinan DKI itu meningkat. Sampai di level dimana kita, angka kemiskinannya terburuk dalam 15 tahun terakhir. Oke, COVID katanya kan? Oke, COVID ya. 2019 sebelum COVID, angka kemiskinan DKI itu 3,7%. Persen ya? Persen. Kemudian, 2020 naik, menjadi 4,7%. Yang mana, kita maklum ya Bang? Kita maklum karena COVID ya. Karena COVID, pandemi. Tapi daerah lain kemudian, 2021 dan 2022, sudah di cover. Bahkan Indonesia saat ini, ya rata-rata nasional ya, artinya daerah-daerah lain juga, seperti itu gitu ya. Rata-rata nasional Indonesia saat ini sudah mendekati level sebelum COVID, Bang. Sementara DKI Jakarta, belum turun-turun juga. Dari 4,7% ya, belakangan udah 4,6%. Cuman, itu minor banget gitu. Setelah yang lain udah mendekati level sebelum COVID, ini DKI kok gak turun-turun juga kemiskinannya. Itu misalnya soal kemiskinan, Bang. Terus habis itu, apa namanya, indeks kebahagiaan warga. Di DKI, apa, rilis BPS ya. Jadi tahun 2017 sampai 2021. Rata-rata nasional juga naik. Jadi warga Indonesia itu, secara umum lebih bahagia. Pas kita breakdown, per provinsi, ternyata di DKI malah turun. Turun. Terus habis itu apa lagi Bang ya? Program-program unggulannya deh, misalnya ya. Rumah DP 0, misalnya kan. Bagi saya rumah DP 0 ini, udahlah bohong, gagal, korup lagi. Nah ini kan udah, hancur banget gitu. Kenapa saya bilang bohong? Waktu kampanye, dibilang itu untuk warga miskin. Saya perhatikan berkali-kali, waktu debat dengan Pak Ahok. Atau, ketika beliau diwawancara itu, ada beberapa statementnya, yang ingin memastikan, bahwa rumah DP 0 ini, untuk warga miskin, supaya gak nyewa lagi. Jadi kan konsep Pak Ahok itu kan dulu Rusunawa. Pak Anies dengan Rusunami, rumah DP 0 ini. Saya gak mempermasalahkan soal bertingkat, atau rumah tapak ya. Karena ya realistis sajalah. Di DKI kayaknya gak bisa juga kan, kalau yang rumah tapak. Tapi, gini Bang, katanya buat warga miskin. Sedangkan kalau kita merujuk sama BPS, warga miskin di DKI, pada saat Pak Anies dilanjutkan itu, mereka yang per kapita pendapatannya itu, 500 ribu per bulan. Artinya kalau keluarga 3 orang, 1,5 juta. Atau kalau yang keluarganya 5 orang, 2,5 juta. Sedangkan rumah DP 0, itu kan batas bawahnya waktu itu, 4 juta. Artinya bukan buat warga miskin juga. Nah ini kan berarti bohong. Kenapa saya bilang gagal? Karena implementasinya, dari target di RPJMD ya, 2017-2022, itu targetnya itu 232 ribuan. Belakangan Pak Anies Lengser, yang terrealisasi cuma 1 persen, Waduh, jauh sekali ya. Jauh banget, 1 persen. 1 persen. Dan apa namanya, saya nggak ngerti kok, orang-orang masih membangga-banggakan yang 1 persen ini, seolah yang 99 persen ini nggak penting gitu. Nah itu gagal. Lalu korup, ya kita sama-sama tahu lah, ada pengadaan-pengadaan lahan ya, untuk rumah DP 0, ini kemudian bermasalah. Bahkan BUMD itu ikut, apa namanya, tersangkut lah. Nah ini yang membuat saya, kemudian berpikir bahwa Pak Anies ya memang, beliau ini bukan seorang policymaker yang bagus. Atau saya bisa simpulkan gini, the right man and the wrong place. Iya. Beliau orang yang cerdas ya. Tempatnya salah jadi gubernur. Betul. Berarti apalagi jadi presiden, lebih salah ya. Iya, kalau apa? Kalau Pak Anies jadi presiden, yang salah, yang milih kali. Yang milih kan ikut, yang mencalonkan lah. Yang mencalonkan. Paling bisa nih. Saya nggak berani lah, ikut-ikut warna lain. Nah kemudian, BUMUKI ya. Siap. Apapun kita melihat, atau banyak orang menilai Anies ini gagal, Anies ini tidak mampu, Anies ini boleh dikatakan, dari segi manajemen lemah misalnya ya. Leadership lemah. Tetapi kan selain Ganjar dan Prabowo, Surpedia kan selalu kita lihat tinggi gitu ya. Iya, betul. Antara tiga orang ini, dia selalu masuk tiga besar. Tiga besar lah ya. Kalau nggak nomor dua, nomor tiga. Memang beliau ini jarang nomor satu ya. Iya. Tapi iya, iya. Selalu masuk tiga besar. Karena suka nggak suka Bang, kita kalau jadi gubernur DKI, kita kentut aja masuk berita. Kasarnya kayak begitu. Iya. Artinya gubernur DKI ini, popularitasnya pasti nggak, nggak akan ada yang melawan lah. Gitu. Tinggal bagaimana mengkonversi popularitas ini, atau kedikenalan ini, menjadi kedisukaan. Jadi orang dari nggak tahu menjadi tahu, nggak tahu menjadi suka, suka jadi milih. Iya. Nah, yang menariknya Bang, berbagai survei, itu menguak fakta menarik nih. Jadi yang paling dikenal orang, ternyata Pak Anies. Popularitas paling tinggi itu Pak Anies. Iya. Tapi elektabilitas, dia nggak bisa yang paling tinggi. Artinya, orang yang kenal sama Pak Anies, ini banyak yang nggak suka. Iya. Gitu. Artinya sentimen negatif terhadap Pak Anies, ini masih tinggi. Kenal tapi belum tentu suka. Iya. Resistensi terhadap Pak Anies masih tinggi. Nah, makanya PSI itu, selalu dibilang, apa namanya, udah lu, diam aja, jangan bikin Pak Anies makin populer. Kalau kita nggak bicara, kita nggak kuak sisi lain dari Pak Anies, sentimen negatif ini akan nggak ada. Artinya ini akan menjadi sentimen positif aja, dan tidak ada keseimbangan narasi di sana, dan mudah bagi Pak Anies, yang menurut kami nggak bisa kerja itu, untuk mengkonversi ke dikenalannya itu menjadi elektoral. Apa, elektabilitas. Nah, ini yang kita nggak mau. Jadi, apa namanya, bukan kita nggak mau, apa namanya, bukan kita ingin membuat Pak Anies lebih populer. Tapi faktanya, Pak Anies memang sudah populer kok. Iya, iya. Lu jadi gubernur DKI, nggak mungkin, nggak populer. Tinggal bagaimana popularitasnya ini, jangan sampai terkonversi menjadi elektabilitas, sehingga Indonesia jatuh ke tangan yang salah. Indonesia jatuh ke tangan orang yang nggak bisa kerja. Indonesia jatuh ke tangan orang yang tirai kantornya aja ditutup dari rakyat. Gimana ini? Nggak transparan. Orang nggak boleh ngeliat di dalam kantornya itu apa. Konsolidasi gelap-gelapan. Kayak gitu loh, Bang. Jadi, kalau kita lihat gini kan, kita udah tahu lah, PSI ini arahnya kan ke Ganjar ya. Itu udah jelas itu. Dari berbagai komen-komen dan statement-statement tuh arahnya ke Ganjar. Apalagi kalau saya lihat Adi Armandu ya, itu pokoknya harus Ganjar kan gitu ya. Sementara kan Ganjar ini belum mendapatkan kepastian. Itu jelas. Katanya Muka IBI, tapi belum tentu juga ya. BDIP juga belum diumumkan oleh Bu Mega. Ya mungkin nantilah pertengahan tahun barangkali ya. Tapi kan belum tahu juga kita siapa yang akan ditetapkan oleh Mbak Mega sebagai calon capresnya. Nah, sementara kan Anies dianggap, walaupun masih ecek-ecek lah ya. Masih ecek-ecek, sudah ada 20 persen itu kan. Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kira-kira ada sempat terpikir nggak, bagaimana nih, jangan-jangan PSI ini, kita beralih ke Anies aja. Enggak lah Bang, nggak mungkin beralih ke Anies. Bahkan kita sudah komit bahwa kita nggak akan berkoalisi dengan partai politik yang mendukung Pak Anies. Itu sudah komitmen kita ya. Beberapa kali saya ditanya oleh wartawan, mungkin nggak bergabung dengan koalisi perubahan gitu. Bukan masalah Demokratnya, bukan masalah PKSnya, atau bukan masalah Nasdemnya. Tapi masalah dukungan Kak Aniesnya itu yang kami nggak bisa gitu. Dan gini, ini kaitannya sebenarnya bukan karena Pak Aniesnya, kami anggap nggak bisa kerja ya. Bukan hanya itu, tapi juga, ini komitmen PSI Bang, sejak awal, itu ingin mendemokratisasi pemilu. Apa ini maksudnya? Jadi, ya ini mohon maaf ya, saya harus kritik, apa namanya, kultur politik kita gitu ya. Yaitu, proses pencapresan, itu dilakukan atas lobby-lobbynya para elit politik di ruang-ruang gelap dan tertutup Bang. Tau-tau masyarakat disajikan menu. Nih, capres dari saya. Iya, ya. Nah, apa yang PSI lakukan, itu adalah kami menjaring belasan nama Bang. Termasuk, disitu ada Ridwan Kamil, disitu ada General Andika Perkasa, disitu ada juga, ya Pak Ganjarnya sendiri sudah pasti ya. Ibu Sri Mulyani dan lain-lain. Nah, kemudian, basis dari kami jaring nama itu adalah, ini adalah pertanggung jawaban partai kami. Setidak-tidaknya kami gak mau sembarangan, nawarin ke masyarakat ya. Harus ada yang sesuai dengan DNA PSI, yaitu anti korupsi, anti intoleransi. Jadi kami dapatlah nama ini. Kami kasih ke masyarakat, kami kasih ke publik, publik maunya yang mana. Jadi biarlah publik itu sudah memilih, sejak tahap proses pencapresan. Nah, kemudian itu kami mulai bulan Februari, 2022 kemarin, dan berakhir November, sorry, Oktober. Dan udah gak terkejar lagi, 50-something persen, itu udah Pak Ganjar maunya mereka. Dan komitmen kami di PSI adalah, memperjuangkan ini, sampai gol ini bareng. Kayak gitu loh. Ini terkait dengan, ya ini adalah kritik, karena PSI itu kan lahir itu, karena dua hal bang. Yang satu adalah hope, yang kedua adalah keresahan, ketidakpuasan lah dengan kondisi. Salah satu ketidakpuasan atau keresahan itu adalah, ya itu tadi, apa namanya, politik kita, demokrasi kita, belum cukup demokratis lah, salah satunya gitu. Nah, kami komit untuk mengantarkan Pak Ganjar ya, dan apa, jadi ini bukan soal Pak Aniesnya juga kadang-kadang, tapi ya Pak Ganjarnya ini. Nah, yang bikin pusing ini bang, kadang-kadang, partai politik itu kan kerjanya mainly ada empat bang. Satu, kerja elektoral. Dua, kerja ideologis. Tiga, kerja administratif. Dan empat, kerja organisasional. Anak-anak PSI ini, kebanyakan kerja ideologis, kadang-kadang. Yang penting prinsip dulu. Prinsip dulu, gitu. Apa namanya, ya saya harus akui, tapi karena itulah saya masih di PSI, atau saya memilih PSI. Nah, cuman kadang-kadang memang kerja-kerja elektoral ini, yang apa namanya, yang menentukan ideologinya ini, akan bisa diperjuangkan enggak, nanti di level parlemen. Misalnya kayak gitu ya. Tapi ya karena ideologi idealisme kami ini tadilah, kami akhirnya mengusung Pak Ganjar. Tapi gini kan, kalau misalnya ya, kita kan enggak tahu ya. Misalnya, Ganjar Pranowo, tidak bisa maju sebagai Capres. Pada saat nanti di akhir, penetapan Capres ini ya, pada buah-buahan September. Nah, sementara Anies kan bisa maju misalnya. Nah, kira-kira siapa calon alternatif dari PSI? Kan harus ada disiapkan nih, ban serang. Enggak, kita even sampai sekarang aja, kita belum pernah membahas. Selain Ganjar, belum pernah dibahas. Belum pernah dibahas. Kita belum pernah membahas, kalau memang pada akhirnya Pak Ganjar ini, tidak memenuhi threshold ya. Terus, what do we do? Kita belum pernah membahas itu. Jadi, saat ini ya fokusnya udah, apa namanya, nge-golein Pak Ganjar aja. Ya, kita kolaborasi aja itu usul saya, supaya dibahas nanti. Oh, siap! Siap! Ya, jadi, belum ada siapa yang disiapkan, kalau seandainya Pak Ganjar, apa? Tidak jadi ya? Belum, belum. Jadi, berhubung saya disini memakai jaket partai, Bang. Berhubung juga saya disini, diperkenalkannya sebagai UKI PSI gitu ya. Artinya, statement saya adalah statement yang harus dipertanggungjawabkan secara organisasional. Gak bisa statement pribadi ya. Kalau statement yang harus dipertanggungjawabkan secara organisasional, maka jawaban saya ya itu tadi. Saya, kami belum membahas Bang. Artinya kalau Bang Zulfan mungkin nanya si saya, nanya Bro Giring, misalnya, atau nanya siapa, mungkin masing-masing dari kami mungkin bisa keluar dengan jawabannya. Tapi secara organisasional belum. Belum perkebutuhan organisasi ya? Iya, belum ada. Nah, ketika PSI ini, itu kan mencalonkan Ganjar ya. Lalu kan, ada sedikit riak gelombang dari PDIP ya. gitu. Karena ini Ganjar kader PDIP ke PSI sudah mencalonkan kan gitu. Nah, lalu kan ada permintaan maaf ya, dari PSI pada PDIP itu. Artinya, sebabnya itu apa? Minta maaf itu kenapa? Oh ya, jadi, jadi ya kami menyadari betul ya, bahwa dari PSI itu bukan hanya karena kita belum ada di parlemen, tapi kami menyadari betul bahwa kader-kader kami memang masih belum ya. Kalibernya untuk seorang Capres. Iya. Sehingga ketika kita, apa namanya, melempar ini ke masyarakat. Sebenarnya sudah ada pimpinan PSI itu untuk bisa maju cawa pres paling tidak, itu kan Jeffrey Guevani ya. Oh, Bang Jeffrey. Karena kan dulu waktu dia mencalonkan diri jadi gubernur Sumatera Barat, dia cuma kalah satu suara aja. Satu suara, ya, ya. Ya, tapi kan Bang Jeffrey udah komit, dia bilang ke kami bahwa udahlah, ini kalian-kalian anak-anak muda aja, gitu. Ya, ya, Bang Jeffrey itu ibaratnya dia, beliau tuh menyediakan media buat kami anak-anak muda itu untuk bersuara, untuk grouping secara politis gitu ya, ada wadahnya dan lain-lain. Sedangkan beliunya sendiri juga gak terlalu involved di keputusan sehari-hari. Ya, rapat-rapat strategis, itu udah, nih kalian aja anak-anak muda. Kurang lebih sih kayak begitu Bang. Saya pikir Bang Jeffrey sendiri sebenarnya udah gak terlalu memiliki, apa ya, ambisi politik ya. Malah kita-kita yang muda-muda ini. Ambisi politik dia gak ada, tapi ambisi memenangkan PSI ya. Mungkin yang dimaksud ambisi pribadi. Ambisi pribadi. Ambisi ide gagasan ya, semua orang ya sampai tua itu pasti punya ambisi ya. Ya, pasti. Nah, jadi kemudian kita lihat ini, perkembangan terakhir menyangkut Ganjar ini. Ada GP mania ya, mengubarkan diri. Dan kemudian banyak sekali kritik-kritik secara pribadi kepada Pak Ganjar, bahwa seolah-olah Pak Ganjar gak punya gagasan, punya kelemahan-kelemahan. Ini bagaimana ini? Iya, 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 iya. Jadi ini saya gak ngerti bang, kenapa dibilang Pak Ganjar ini gak berprestasi. Atau jangan-jangan orang-orang yang mengatakan Pak Ganjar gak berprestasi ini adalah orang-orang yang gak pernah melihat data-data terkini misalnya ya. Iya, iya. Jadi saya ambil contohnya bang ya, tadi saya angkat kemiskinan di DKI. Iya. Sekarang supaya fair, sekarang saya angkat yang di Jateng. Yang katanya Jateng ini, wah miskin banget. Katanya kayak begitu ya. Iya, iya. Gini bang, kalau kita mengukur kinerja seseorang pejabat, maka yang kita ukur itu bukan hanya keadaan sekarang. Iya. Tapi keadaan pada saat beliau dilantik sebagai baseline, kemudian kita ukur badat dan bandingkan dengan keadaan saat beliau sudah gak menjabat lagi. Atau keadaan terkini lah kalau beliau masih menjabat ya. Itu kami sebut end line gitu. Nah, pada saat Pak Ganjar dilantik itu, angka kemiskinan di Jateng itu 14% lebih bang. Tahun 2013 ya. Sementara DKI tadi berapa? 4? 3,7. 3,7. Jadi kondisi DKI memang udah lebih advance lah. Iya. Daripada Jateng ya, kita sama-sama tau lah. Nah, kemudian per, apa, sebelum COVID ya 2019 ya, itu sudah 10%. Oke. Turun banyak. Turunnya banyak bang. Dan, karena COVID, dia naik jadi 12%. Hari ini udah 10%an lagi bang. Sudah mendekati level sebelum COVID. Jadi cuma 0, sekian persen lah selisihnya ya. Itu prestasi pertama. Bahkan di 2021 bang, penurunan kemiskinan di Jateng itu 2021-2022 ya. Itu 102 ribu orang miskin yang berhasil ditekan. Dan itu adalah jumlah penurunan orang miskin terbanyak di Indonesia. Artinya, artinya saya nggak ngerti, kalau dibilang, apa namanya, Ganjar gagal, Ganjar gagal. Nah, itu data menunjukkan demikian. Itu misalnya soal kemiskinan. Soal stunting deh juga bang. Stunting itu pada saat Pak Ganjar dilantik, itu Jawa Tengah itu 37% loh. 37%. Per hari ini, stunting di Jawa Tengah itu udah 20%. Bahkan sudah di bawahnya ya. Artinya, kalau SDGs itu kan target yang harus dicapai 2030 nanti. Nah, stunting itu target SDGs-nya 20%. Target 2030 di Jawa Tengah, itu sudah berhasil dilampaui pada 2021 kemarin. Ya, dan kan kalau kita bagi bicara wilayah juga, luas dan lain-lain itu beda ya. Iya. Luas wilayah, jumlah penurunan ke 30 jutaan. Terus, saya lihat APBD kecil banget, 26 juta. Eh, sorry, 26 triliun. DKI hampir di atas berapa? Di atas 80, Pak. Di atas 80. Dengan penduduk yang cuma 10 juta. Iya. Dan dengan otoritas gubernur yang luar biasa ya. Karena kan daerah otonom. Jakarta ini kan kalau orang kita melihat, itu kan memang kelihatan hebat di jalan-jalan utama. Tambrin, Sudirman, kita lihat Rasuna Said ya. Tetapi kalau kita masuk sedikit mampang ke sana, sudah berantakan ya. Kita masuk ke Jatinegara, Bang. Di sana bantaran sungai. Aduh, karena saya dulu tinggal di daerah sana. Iya. Ada di situ bantaran sungai, yang rumahnya itu masih bedeng-bedeng. Itu kalau dua orang, duduk di balkon depan rumahnya yang menghadap ke sungai itu, itu rumah udah langsung roboh, Pak Halik. Itu masih ada. Saya gini ya, ini bukan kalau kita, saya setuju tadi, kalau kita kritik, itu bukan karena kita tidak suka sama Anies. Bukan. Tapi terus terang saja, Jakarta ini, itu jalannya tambalannya terlalu banyak. Sebenarnya jalan protokol ya, jalan protokol. di DKI ini, itu tidak boleh ada jalan yang ditambal. Kalau perbeki, perbeki total, sehingga orang itu sering sekali bocor ban, pelak bannya rusak, karena terlalu banyak lubang-lubang. Nah ini menurut saya, apa ya memang, ya susah kalau pemimpinnya tidak detail ya. Nah, saya misalnya begini. Malah pemimpinnya nambah lubang juga itu Bang, yang sumber resapan. Waduh, itu ada juga di depan rumah saya. Yang sekarang mangkrak gak jadi apa-apa. Ya udahlah. Itulah. Ya, kita kan mengharapkan begini, rakyat ini kan harus tahu, jangan lihat bicara retorita ya. Kemudian rakyat, harus tahu, apa yang dilakukan oleh pejabat, yang menentukan polisi, di dalam suatu wilayah. Itu perlu tahu ya. Nah, kemudian, kita balik lagi kepada Ganjar. Siap. Kalau kita bicara Anis, ini kan bukan calonnya PSI ya. Bukan. Ini calon mantan partainya, Bang Sulfan. Nah, apa sih, langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan, terhadap, pengusungan Ganjar ini, agar dia bisa menang misalnya. Karena kan begini, efektif kita ini kan, memang penetapan calon presiden itu kan, kalau gak salah 24 September ya. kemudian kita sudah sibuk, pasti persiapan caleg. Kalau gak salah, Juli, Agustus sudah ada calon daftar, calon tetap. Waktu kan waktu tinggal sedikit. Nah, apa yang dilakukan untuk strategi ini? Nah, inilah, apa namanya, kami itu, terus-terusan lah ya, membangun komunikasi. dengan partai-partai lain juga, yang sudah pasti, tidak akan mengusung. Termasuk dengan PDIP ya? Dengan PDIP, belakangan kami minta maaf. Bukan. Jadi, misalnya, Minta maaf kepada senior ya? Kepada senior. Jadi, misalnya, kami bertandang gitu, ke Partai Golkar pernah, ketua umum kami ketemu dengan Pak Erlangga. Iya, pernah juga kami bertandang ke Partai Pan ya, juga, kayaknya belum, eh, udah belum ya? P3 juga deh. Nasdem belum ya? Kalau Nasdem, karena sudah pasti kan, mengusung Pak Anies, jadi, iya gitu. Nah, akan tetapi kayak begini Bang, apa, tentu kita punya mekanisme di PSI, yang kita sebut rembuk rakyat tadi ya, yang melibatkan publik, dalam proses pencapresan. Tentu partai lain kan juga punya mekanisme, yang gak bisa kita longkahin lah. Dan kita harus hormatin, sehingga, yaudah, kita dalam konteks, ayo kita dukung orang baik ini. Cuman kalau mereka pada akhirnya, apa, mekanisme internalnya, kemudian memunculkan nama lain ya, ya kita juga bisa apa Pak? Kurang lebih sih seperti itu. Ya artinya kan, tidak semua ya, kepemimpinan Ganjar Pranowo, di Jawa Tengah itu sukses kan. Mungkin, perlu ada, kita kan kalau bicara, sukses itu kan, gak ada masalah. Tapi mungkin adanya dilihat beberapa hal, yang masih belum, selesai, atau dinilai gagal misalnya. yang masih belum selesai Bang ya, kalau kita harus jujur, adalah penanganan banjir ya, banjir rok terutama ya. Jadi, sebelum, apa, Pak Ganjar, menjabat hingga hari ini, ini masih menjadi masalah gitu kan. Ya ya, sering sekali itu ya, kalau ada hujan lebat, terjadi banjir ya. Terjadi banjir, terutama di Semarang ya. Dan, memang di Semarang itu, kabarnya, permukaan tanah itu juga sudah di bawah. Permukaan laut, sudah mirip PKI ya. Nah ini memang, masih menjadi, perhatian, dan perlu penanganan, yang, yang kontinu lah. Gitu. Saya pikir kalau misalnya, Bang Zulfan tadi, memancing saya, untuk menyebutkan, apa yang bisa saya kritik, atau apa yang bisa, saya katakan tentang, kekurangan, ya itu adalah, soal banjir itu tadi ya. Cuma kalau soal kemiskinan, saya enggak terima. Soal kemiskinan, Pak Ganjar ini top lah. Pembangunan sosialnya, beliau keren banget. Ya mungkin, apa, berkaitan dengan studinya ya, studinya Pak Ganjar ini apa ya? Gimana tuh? Dia lulusan fakultas apa ya? Pak Ganjar ya? Aduh saya lupa lagi. Kita biasa ingat yang besar-besar. ya kan kita nge-detail-detail malah. Kalau yang kehutanan kan Pak D ya, Pak Ganjar ini apa ya? Saya cuma ingat beliau itu di UGM. Hukum ya? Ya, berarti beliau ini SHUM ya? Ya. Atau mungkin DRS ya gelarnya, kalau zaman dulu kan. Kalau Ganjar Mada. Kalau hukum udah pasti SH ya. Ya, kemudian, oke, selain persoalan kemiskinan, kita melihat apa, kesuksesan Pak Ganjar Pranowo ini, di Jawa Tengah. Birokrasi Bang. Birokrasi. Jadi, Jawa Tengah itu, sudah berkali-kali, berkali-kali, mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB. Untuk, birokrasi, apa namanya, untuk kategori reformasi birokrasi, atau ini penghargaan dari Kemenpan RB itu kan ada banyak Bang. Tapi yang seratanya paling tinggi, itu adalah, penghargaan yang kategorinya reformasi birokrasi. Dan saya tahu betul, bahwa di Kemenpan RB sekarang, itu, produk-produk kebijakan yang dinilai, itu bukan hanya, birokrasinya saja. Tapi dampak dari si birokrasi ini kepada rakyat. Makanya mereka punya slogan itu, birokrasi berdampak. Dan, apa namanya, Jawa Tengah itu, sudah, dapet ya, lumayan langganan lah Bang. Dapet penghargaan ini. Cuman kan ya, kalau cuma PSI doang yang teriak-teriak soal ini ya, gak cukup sebetulnya gitu. Artinya banyak orang yang gak tahu. Tapi gak apa-apa. Dulu, partai PSI yang lama itu, yang masih, ikut pemilu tahun 1955, itu suaranya cuman 1%. Tapi, Sahrir, itu bisa menjadi Perdana Menteri. Luar biasa memang. Jadi, kita harapkan PSI ini juga seperti itu. Jadi, gak usah pesimis kita dengar. Dengan suara kecil. Ya kan? Kualitas itu, kan di dalam teori perubahan, sebenarnya kualitas lah yang bisa merubah kuantitas. Sementara kuantitas, itu kan tidak bisa merubah kualitas kan gitu. Nah, jadi saya kira arah PSI sekarang ini udah benar. Oh siap, terima kasih. Tidak perlu terlalu besar, tapi kualitasnya muncul kan gitu. Siap, terima kasih. Itu doa saya untuk PSI ya. Nah, kemudian, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Ganjar? Kalau dengan kawan-kawan ya, saya pikir sih kalau komunikasi resmi sih belum ada ya. Hanya saja, memang kan kalau dari pemberitaan, pasti Pak Ganjar juga sudah tahu. Dan posisinya PSI itu bukan gak mau komunikasi bang. Tapi menghormati, kakak kami yang tertua, PDIP. Gitu, kami menghormati PDIP, sehingga nanti kalau kami berkomunikasi kan, menjadi sebuah, apa ya, nanti salah gitu. Lebih salah lagi lah. Artinya nanti kami dianggap berkonsolidasi di belakang PDIP gitu ya. Jadi, ya sudah, Pak Ganjar ini memang kader PDIP gitu ya. Kami hanya mengumumkan bahwa, ini loh masyarakat publik, minimal pemilih PSI, itu menginginkan Pak Ganjar yang jadi capres. Gitu. Akan tetapi, kalau misalnya kami sudah membangun komunikasi dan lain-lain, ini, takutnya nanti salah lagi bang. Takutnya nanti kami dianggap sedang berkonsolidasi dengan Pak Ganjar, gitu ya, di belakang PDIP gitu. Lebih baik, udah terkait dengan Pak Ganjar, kader PDIP kami hormati dulu lah. Jadi sekarang PSI bermain dalam si penaspiratif aja ya. Yes, kita mengumumkan, kita mengumumkan capres yang diinginkan oleh masyarakat, oleh publik, oleh pemilih PSI minimal ya, dari mekanisme yang namanya Rembu Kerakyat, yaitu Pak Ganjar. Udah, segitu aja dulu gitu ya. Kemudian kami menghormati beliau, kami menghormati PDIP, sudah pasti ya. Paling ya, kami ke partai-partai lain untuk, apa namanya, ngajak lah, yuk, ini orang bagus nih. Saya melihat PSI ini memang, terus terang saja, partai yang agak berbeda ya, dengan yang lain. Ini berbeda bagus atau gimana? Makanya ini kita mau masuk ke situ. Oh siap, siap, siap. Nah PSI ini kan selalu bicara soal, politik gagasan. Nah kira-kira, ya adalah rumusan-rumusan, atau tidak perlu juga secara definitif, tapi apa sih yang dimaksudkan dengan politik gagasan oleh PSI? Oke, ya. Jadi politik gagasan itu, yang kami maksud itu adalah, cara berpolitik yang menawarkan gagasan, ide, solusi, dari permasalahan di masyarakat, supaya politik ini, demokrasi itu kan, hanya alat ya bang. Alat untuk menuju ke kesejahteraan. Nah, syarat mutlak, supaya kesejahteraan itu bisa terjadi, maka politik yang harus mendapat panggung, itu adalah politik gagasan. Solusi apa yang mau dibawa PSI, ketika misalnya PSI nanti, duduk di DPR, apa yang mau diperjuangkan? gitu. Dan, kalau politik gagasan ini kemudian diam, nggak mendapat panggung, panggung ini akan diisi terus-terusan sama politik identitas bang. Jadi melawan politik identitas, harus dengan politik gagasan. Nah, pertanyaannya apa sih gagasannya? Kayak gitu ya bang ya. Oke, sebenarnya ada 10 bang. Saya termasuk yang terlibat ya, di dalam, menyusun ya. Jadi konsepnya begini, kita melihat siklus hidup manusia, dari manusia itu di dalam perut, kemudian menjadi anak-anak, menjadi pemuda, kemudian dewasa, kemudian lansia gitu ya. Kita lihat, negara itu harus hadir, di semua simpul-simpul tadi. Dan, apa wujud kehadiran negara? Nah, kemudian kami, apa, datang dengan 10 gagasan. Cuma kalau 10-10nya agak sulit ya, saya bahas di sini. Tapi yang akan menjadi, 3 materi terbesar, kampanye nasional kami itu, ada 3 bang. Yang pertama itu, adalah, jaminan kesehatan universal. Yaitu, BPJS gratis bang. Ya. Jadi undang-undang kesehatan kita, undang-undang dasar ya, undang-undang dasar kita, terkait kesehatan, itu menyatakan, bahwa, hak seluruh WNI, hak seluruh rakyat Indonesia, satu, untuk sehat. Dua, untuk mendapatkan akses, kepada layanan kesehatan. Ketika dia disebut hak bang, seseorang itu, gak perlu bayar dulu dong, untuk mengakses haknya sendiri. Nah, hak ini harusnya udah given. Gitu. Nah, sistem yuran ini, memang di banyak negara juga dipakai. Gitu ya, misalnya di Jerman. Ini disebut kontributori bang. Iya. Mau kita geser, menjadi sistem tax finance. Dibayarkan oleh pajak. Gitu. Jadi betul-betul, semua orang ini punya hak. Eh, bisa mengakses haknya sendiri. Kemudian pertanyaannya loh, emangnya ada duitnya? Gitu ya. Jadi kayak gini bang, waktu Indonesia, menaikkan PPN 1% aja. Dalam satu semester, PPN kita, dibandingkan, sebelum dinaikin gitu ya, itu kenaikan, memang variable bisa banyak ya, tapi kenaikannya itu, sampai dengan 80, something trillion. PPN, tok. Hitungan kasar nih, kalau kita jadikan pertahun, itu menjadi 160an. 60an. Nah, saya pernah menghitung nih, kalau misalnya BPJS kita gratiskan, APBN tuh harus bayar berapa? Kurang lebih 110 triliun, Pak. Kurang lebih 110 triliun. Dan ini udah pake penghitungan-penghitungan, sampai ke, bukan hanya kuratif, tapi preventif. Vitamin, segala macem. Gitu ya. Itu 110 triliun, dan, kalau kita earmarking aja PPN, 1%, ketutup, Pak. Iya. Ketutup. Gitu. Nah, ini yang mau kita angkat, gitu. Kita harus mengembalikan lagi, oke BPJS yang sekarang sudah bagus ya. Saya harus jujur ya, BPJS yang sekarang sudah bagus, dan terus membaik, terus membaik, terus membaik, bahkan 2021, BPJS itu udah surplus. Gitu. Nah, tapi BPJS kan gak boleh profit. Gitu loh. Nah, itu gagasan pertama ya Bang ya. Kita ingin mengembalikan bahwa, hak untuk sehat itu, betul-betul dipenuhi oleh negara. Ya. Lalu yang kedua adalah kuliah Bang. Kuliah ini juga sama aja. Kuliah ini adalah hak pendidikan. Jadi kuliah itu seharusnya gratis. Kalau BPJS gratis, udah diterapkan di banyak negara, misalnya Malaysia, atau di Lampung, BPJS itu udah gratis. Gitu. Dan di beberapa daerah ya, tapi skalanya masih daerah. Ya, ya. Itu masih dibayar oleh APBD lah. Gitu. Nah, ini kita pengen kita upscale, kan? Nah, kembali kepada kuliah gratis Bang. Pendidikan itu juga hak. Jadi, sekarang ini kayak gini Bang. sekarang ini hanya satu dari lima anak Indonesia, usia 18 sampai 24 tahun. Itu bisa kuliah. Dan yang gak kuliah ketika ditanya kenapa kamu gak kuliah, sebagian besar menjawab karena gak ada biaya. Artinya begini, ketika itu adalah hak, jangan sampai dia gak bisa mengakses haknya hanya karena keterbatasan ekonomi dong. Iya. Gitu. Nah, buat kami di PSI, setiap anak Indonesia berhak untuk kuliah. Jadi negara harus ngebayarin itu kuliahnya. Dan kami juga sudah membuat itu kuliahnya. Sama kayak BPJS tadi, kami sudah membuat hitung-hitungannya, dan uang yang dibutuhkan itu gak nyampe 2% dari APBN misalnya. Dan anggaran pendidikan kita tinggi Bang. Nah, ini yang saya kritik ya, dari anggaran pendidikan kita yang tinggi itu Bang. Ternyata, Bang Zulfan dulu kan di DPR pasti tahu ya, ternyata banyak anggaran pendidikan kita itu larinya ke PNS-PNS kita pada training di luar kota. Dan itu masuknya ke komponen anggaran pendidikan. Itu kan kalau dia ke sana, itu ke ongkos antar kota. Sampai di dalam kota, ongkos terminal. Ongkos terminal itu dari bandara sampai ke hotel. Itu ongkos lagi, uang saku, ruang meeting. Terus habis itu kamar penginapan. Itu kan dibayar negara semua. Dan itu masuk ke pagu anggaran pendidikan. Nah, ini yang mau kami geser, supaya anggaran pendidikan itu betul-betul ke sekolah-sekolah. Ke kampus-kampus. Untuk studi ya. Iya dong. Untuk memenuhi hak anak-anak Indonesia untuk kuliah. Gitu. Bukan PNS pada, saya gak anti PNS ya. Saya pikir PNS kita hebat-hebat lah. Tapi ketika memang mereka harus training gitu-gitu ya, pake dong ruang-ruang di kelat kementerian. Kan udah ada. Lu perlu di hotel lah. Iya. Gitu. Apa namanya, ya ini apa namanya, buat saya sih anggaran pendidikan kita sudah baik 20% dan angkanya besar sekali. Per tahun 2023 ini kalau gak salah 600 triliun. Nah ini supaya dikembalikan lagi dong. Ke sekolah-sekolah, dikembalikan lagi dong ke kampus-kampus. Dan itu gak sulit ya, kalau kita lihat di beberapa negara itu kan berjalan ya. Berjalan kok. Mungkin malas. Dan jangan dianggap ini sebagai beban. Ini adalah investment in human capital. Kita harus berpikir maju. Kalau kita mau berpikir maju, kita gak bisa berpikir dengan cara yang lama. Melihat beban kuliah itu disebut beban. Enggak, ini gak beban. Ini investment. Dan apa, saya sendiri kan kuliahnya di Sweden ya bang. S2-nya. Di sana itu, S1 sampai, dari anak lahir, sorry gak lahirnya, dari SD sampai S2, itu kuliah gratis. S3 malah dianggap kerja, bukan cuma kita gak bayar, tapi digaji. Betul, betul. Hampir semua negara Eropa seperti itu saya kira. Eropa utara terutama ya. Kalau Jerman tetap bayar. Di Leiden juga seperti itu. Belanda ya. Belanda. Nah ini yang apa namanya, saya iri bang. Saya iri melihat, kok mereka bisa maju. Ini aku jujur bang ya, orang Sweden itu gak pinter-pinter amat. Dan gak rajin. Tapi ini negara, oh maju banget. Iya, iya, iya. Gitu. Nah inilah yang apa, akhirnya kita nanya kan, kok bisa maju. Kita ngeliat, apa sih kiat-kiat negara ini biar maju. Oh, mereka investment in human capitalnya, gede banget. Itu saya kira nomor satu. Gede banget. Dan gak basah-basi ya, anggaran 20% bukan buat, apa, PNS training di luar kota. Iya, saya kira itulah gagasan Mahathir dulu ya. Ketika dia merombak Malaysia, mereka masih jauh di bawah kita. Jadi gagasan soal human investment yang dilakukan oleh Mahathir berhasil, dan sekarang membuat mereka lompat di atas kita gitu kan. Nah, saya kira itu langkah-langkah itu penting ya. Nah, kemudian gini, tadi kan politik gagasan ini sekarang, bukan hanya berhadapan dengan persoalan politik identitas, tapi kan berhadapan dengan politik uang ini. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Iya, tapi begini Bang, ya memang itu masih ada ya di lapangan. Tapi kita punya good news lah. Good newsnya adalah, politik uang, tingkat efektivitasnya itu semakin turun terus. Artinya, masyarakat kita semakin rasional, ya. Gak hanya rasional pragmatis, tapi juga rasional idealis. Artinya, saya ingat banget ya Bang, ini statement, ada statement seorang tukang tambal ban Bang. Iya, saya suatu hari waktu itu lagi tugas ya di Kebupaten Kola, karena ini saya belum di politik ya. Dan di sana lagi ada, mau ada, pemilihan kada, kepala daerah. Saya tanya ke tukang tambal ban, Pak, Bapak ini kan mau pilkada, ini milih siapa Pak? Si Bapak tersebut bilang, siapapun yang ngasih saya peralatan bengkel. Nah, saya pikir Bapak ini gak rasional, tadinya saya pikir begitu ya. Coba, saya kasih siraman, rasionalitas, bukan siraman rohani ya. Supaya Bapak ini rasional, saya bilang, Pak, kalau misalnya Bapak milih yang ngasih alat bengkel, terus, si kandidat tersebut terpilih nih. Ketika dia terpilih, yang dipikirkan itu bukan Bapak, tapi mengembalikan modal-modal untuk yang sudah memenangkan dia, Pak. Dan Bang Zulfat, saya kaget mendengar jawaban Bapak itu. Bapak itu bilang, ya gak apa-apa, setidaknya saya dipikirkan lima tahun sekali daripada gak sama sekali. Jadi kalau dibilang Bapak ini gak rasional, beliau sangat rasional. Iya, iya, iya. Tapi rasional yang sudah gak percaya. Dengan demokrasi. Dengan pemilu. Nah ini yang harus kita adres ya, dan pemilu uang itu memang betul, ini masih masalah ya. Tapi beberapa penelitian membuktikan ya, kalau dulu misalnya kita sebar 100 amplop, yang jadi itu misalnya 50, yang jadi suara ya. Nah ini berkurang terus Bang. Itu berkurang terus, dan angkanya juga makin gede ya. Saya pikir, saya ketemu dengan teman-teman yang, yang apa namanya, iya, gue terima uang nih sekian. Atau pemilu ya. Iya, gue terima uang juga sekian. Nah, banyak dari teman-teman yang, apa namanya, terima uangnya tapi gak nyoblos gitu. Gak nyoblos orangnya gitu. Iya, angka makin gede itu juga membuat, si para caleg ini juga semakin sulit dong. Gitu ya. Atau, konversiannya dari, dari uang menjadi suara itu juga semakin kecil. Jadi, jadi saya pikir, masyarakat Indonesia sudah paham, semakin paham ya, bukan sudah paham, tapi semakin paham, tentang peran mereka, di dalam membangun demokrasi yang sehat lah. Gitu. Ya, saya kira itu memang sangat bergantung kepada program partai ya. Kalau partai memang mengarahkan ke sana, ya saya kira politik uang akan berkurang. Tapi kan ada partai-partai memang karena uangnya banyak, tentu selalu berpikirnya, tidak bicara gagasan, ataupun perubahan-perubahan pemikiran, dari orang yang tadi materialistik menjadi orang yang bukan idealis ya, tetapi yang berpikir lebih rasional ya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, saya ingin tahu misalnya sejauh mana PSI ini melakukan langkah-langkah ya, supaya pikiran-pikiran gagasan ini, itu betul-betul terserap, baik oleh masyarakat maupun oleh partai politik. Ya, kalau bicarakan partai politik lain, tentu saya nggak punya positioning ya Bang ya. Artinya PSI nggak mungkin juga membuat statement yang disiarkan di unpacking ini. Tapi maksud saya, bukan kita bicara partai lain. Bagaimanapun kan kita, misalnya berkomunikasi ya, atau secara tidak langsung ataupun langsung, kita kan berkomunikasi dengan lewat media. Ini pesan kan bisa diserap oleh partai politik lain, supaya ada satu irama yang sama di dalam. Oh iya iya. Nah, itu yang maksud saya. Ah, tentu ya kita fokus aja melakukan apa yang kita bisa Bang. Jadi ketika kami, ketum kami ini adalah ketum yang energinya nggak bisa habis Bang. Dia tuh ke daerah-daerah terus, ke pasar-pasar segala macam ya, dan selalu mengatakan bahwa... Mungkin itu kebiasaan dia dulu waktu masih di musuh. Iya, memang energi nggak bisa habis. Malah kayaknya doi ini nggak betah gitu, kalau di kantor doang gitu. Nah, kita perkenalkan langsung ke pasar-pasar Bang. Misalnya, ya tentu dengan bahasanya orang-orang pasar ya, kan nggak mungkin kita ke pasar, Bapak Ibu kita akan perjuangkan jaminan kesehatan universal. Nggak mungkin. Bapak Ibu kita akan perjuangkan BPJS gratis. Cuman ini nggak hanya bualan gitu. Nggak seperti partai yang lain, ini mulai gibah. Ya katanya STNK gratis. Sekarang dia udah duduk nggak diperjuangin ini kayaknya. Cuman kayak begitulah Bang. Kita akan mengubah kultur politik dengan badan kami yang kecil ini Bang. Artinya kayak tadi, mendemokratisasi pemilu, kami ingin partisipasi publik ini sudah. Sudah ada sejak di level pencapresan. Dan kita juga mau menjadikan politik gagasan ini adalah cara berdemokrasi kita. Kalau mungkin partai lain kemudian, wah iya nih, ayo kita turun. Ya silahkan. Tapi yang jelas, cara kami ya politiknya ya gagasan lah. Saya kan pada sebelum 2019, itu berkomunikasi juga dengan beberapa teman-teman PSI ya. Bahwa di atas kertas, itu PSI diperhitungkan lolos. Untuk di parliamentary threshold-nya. Tapi kenyataan kita lihat, tidak lolos parliamentary threshold. Kita kan nggak tahu sebabnya apa. Karena tadi kan, kita bicara gagasan, orang bicara uang, macam-macam itu bisa terjadi kan. Nah sekarang kan pastikan harapannya besar, bahwa PSI ini bisa lolos di 2024. Nah kira-kira apa, trik-trik ataupun, apa yang dilakukan. Baik-baik. Jadi belajar dari pengalaman 2019 bang ya. Ketika PSI itu hanya membicarakan soal anti-korupsi, anti-intoleransi ya. Dan ketika itu, PSI hanya mendapat suara signifikan daerah perkotaan. Kemudian kami menyadari bahwa, kita harus ada sebuah gagasan konkret ya. Ketika kita ke lapangan, bertemu masyarakat, bertemu publik, konstituen. Kita membawa materi-materi kampanye, atau perjuangan-perjuangan kita ini, harus bisa menyentuh kulit mereka. Jadi mereka ngerasa relate lah, kasarnya kayak gitu ya. Maka tadi, satu ya, kami menyusun materi, terkait dengan gagasan kesejahteraan kami. Yang tadi sudah BPJS gratis, atau jaminan kesejahteraan universal, kuliah gratis, dan yang ketiga ini misalnya, ini adalah prakerja 2.0, ini buat anak-anak muda. Itu gagasan-gagasan itu satu ya. Terus, yang kedua bang, kami juga, apa ya namanya ya. Sekarang ini, menjadi sedikit, apa ya namanya, lebih kalem lah, daripada 2019. 2019 karena, kami juga baru pertama kali ikut pemilu kan, dan berangkatnya kami ke politik itu, anak-anak PS itu kan, karena mereka ada keresahan. Jadi banyak yang ceder, bikin statement sana, bikin statement sini, yang ya, kawan-kawan yang sudah, sudah lama di politik ini, mungkin menjadi, wah ini anak baru, mau ngapain sih? Ya begitu. Jadi, sekarang lebih, lebih taktis ya. DPP akan lebih taktis lagi, dalam, dalam apa namanya, dalam membuat statement, supaya gak terlalu, konfrontatif lah. Gitu ya. Nah, yang ketiga bang, ini adalah kekuatan mesin partai, di daerah-daerah. Ya. Nah ini yang sudah dilakukan, oleh ketua umum kami. Sejak lama. Bukan sejak lama ya, terutama, menjelang verifikasi waktu itu ya. Dilakukan mulainya udah lama. Nah, mungkin banyak juga, yang apa namanya, mendengarkan, wah si ini keluar, si Anu keluar. Wah. Oh ya, banyak yang keluar ya. Ya, ini adalah bagian dari kerja-kerja organisasional, penguatan mesin-mesin partai, ke daerah. Tentu kalau kita bicara penguatan, artinya ada, kondisi sebelum kuat, dan kondisi lebih kuat. Dan ketika ada kondisi yang sebelum dan sesudah, artinya ada perubahan di situ. Dan ketika ada perubahan, artinya, ada yang bisa masuk, ada yang bisa enggak. Gitu. Dan apa namanya, ya apa, kabar mengenai si Anu keluar, si ini keluar ya, bagian dari kerja organisasional ya. Nah, mesin-mesin partai kami sekarang bang, itu solid banget ke bawah. Mesin partai kami solid banget ke bawah, sampai ke level-level DPRT sekarang nih. Saya ini senang kalau ngelihat kawan-kawan di daerah itu, ngelapor. Kebetulan kan saya was ekjen bang. Iya. Jadi ngelapor. Bro, lapor. DPRT sudah terbentuk. Dari sekian, apa namanya, kelurahan sekarang sudah sekian. Dari sekian kelurahan di daerah saya, sekarang yang sudah ada DPRT-nya sudah sekian. Ini kan kita senang dengar ya bang ya. Walaupun memang, apa namanya, apa, walaupun ya, nggak semua kelurahan, nggak semua kecamatan, kan itu ada kantor-kantornya, tapi ini udah jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Mesin-mesin partai ini jauh lebih kuat. Kami juga udah punya pengalaman, di 2019 saya sudah belajar ya. Sama halnya seperti dulu mungkin partai keadilan, kan awalnya nggak lolos dulu. Dan kemudian mereka belajar ya. Nasdem juga gitu ya, kalau nggak salah ya. Nasdem nggak, langsung. Oh langsung ya. Nasdem langsung ya. Ya kami sudah belajar juga, apa yang harus dikoreksi ya, apa yang tidak, apa yang harus dikuatkan, dan kekuatan-kekuatan kami di basis kota itu sudah cukup baik. Sekarang kami mau ekspansi ya, ke pemilih-pemilih di daerah perdesaan ya. Dan kami sekarang nggak membawa isu melulu soal korupsi, soal intoleransi itu sudah melekat di DNA kami, tapi ketika kami turun ke masyarakat, harus ada solusi lagi gitu. Makanya itulah tadi. hak pendidikan tinggi, hak kesehatan, gitu lah Pak. Nah jadi target untuk 2024 ini, kira-kira berapa persen? 8. 8 persen. 8 persen. 8 persen, yaitu kira-kira sama dengan, apa ya, PKS ya. Iya. PKS kan menjelak, mau mencapai segitu juga ya, 8 persen. Jadi ini bukan target yang tanpa ada hitungan, Bang. Iya, iya, iya. Kita ini aja, dulu 2019 ini, suara kita itu 1,89, let's say 1,9 lah, kalau kita mau bulatkan ke atas ya. Itu hanya dengan, berapa orang caleg ya. Jadi, PSI ini makanya tadi saya sempat bilang ya, bahwa kerja-kerja elektoral kami, itu nggak segigih kerja ideologis. Jadi PSI ini, suka soan kadang-kadang. Orang mau nyaleg di PSI, di seleksinya ketat banget. Bahkan yang panel seleksinya, itu orang luar, bukan orang PSI-nya. Prof. Mahfud MD, salah satu panel seleksi. Ibu Marielle Kapangestu, salah satu panel seleksi. Ada juga Prof. Hamdi Muluk dari UI, psikolog. Juga panel seleksi, yang mereka bukan orang PSI. Jadi mau nyaleg di PSI itu sulit. Sampai akhirnya, kita pikir-pikir kan, kita segitu itu cuma 3.000 caleg ya. Gitu. Dan, gimana kalau misalnya calegnya kita naikin? Bukan kita mengorbankan kualitas lagi bang ya. Kita nggak mau mengorbankan kualitas, tapi kerja-kerja kita untuk mempromosikan, supaya orang mau nyaleg, ini yang harus ditingkatin. Dan apa namanya, per hari ini, itu sudah ada 20.000 atau 30.000 sesuatu lah. Bacaleg kita ya. Yang dimana nanti akan ada BIMTEK, Bimbingan Teknis. Jadi ini benar-benar kita gembleng. Jadi, benar, Bang Sulfat tadi bilang bahwa, kita nggak mau mengorbankan kualitas lah. Iya, demokrasi kita jangan melulu-melulu soal siapa yang banyak ada yang menang. Sekali, siapa yang benar ada yang menang lah. Tapi nampaknya ya, target-target, masing-masing partai ini mungkin hampir sama ya. Apalagi partai-partai baru seperti Perindu, kemudian ada Gelora, ada apa lagi partai baru ya? Umat. Partai Umat. Itu juga mematok target, dia pasti di atas 5%. Nah, ini kan terus terang aja kan, semakin berat ya, bagi PSI untuk bisa mencapai 8% itu. Apakah dilihat ada berupaya untuk juga mengambil suara ya, secara tidak langsung mengambil ya, di tengah-tengah masyarakat, dari suara-suara partai yang ada sekarang yang sudah lolos parliamentary threshold gitu. Bang, sebagai partai non-parlemen, sudah pasti misinya adalah mengambil suara partai orang. Oh lah iya, saya ngobrol nih misalnya sama Mbak Putri Komarudin ya, dari Golkar kan. Pernah ngobrol saya, Mbak, di Golkar itu bagaimana sih mekanisme? Jadi kalau di Golkar itu Mas Uki, ya jadi diceritain, persaingan itu lebih kepada internal. Karena mereka biasanya, secara historis, itu sudah punya riwayat, dari Dapil ini sudah pasti 2 kursi nih. Akhirnya mereka, apa namanya, bersaingnya di internal. Kalau PSI kan belum begitu Bang. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ngambil suara partai lain dong. Gitu. Dan ini, tapi di internal membuat kita lebih kompak ya. Artinya, para caleg kami ini nggak kanibal. Iya. Begitu. Dan apa namanya, ya untungnya kalau partai baru kayak partai umat, ini kan nggak beririsan sama kami Bang. Iya, iya. Kalau Perindo, saya nggak tahu sih. Perindo itu basis masanya apa, saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa menjawab, apakah Perindo ini beririsan sama kami apa nggak ya. Terus apa lagi ya? PKN ya kalau nggak salah ya. Iya. Partai, apa Nusantara ya? K-nya saya lupa, cuma N-nya itu Nusantara. Yang banyak para mantan, Demokrat ya di situ ya. Iya, iya. Saya pikir itu beririsannya sama Partai Demokrat. Demokrat. Kemudian, ya PSI paling beririsannya sama kelompok suara nasionalis ya. Iya. Mungkin di sini ada PDIP. Ada Nasdem. Ada Nasdem. Jangan-jangan suara Nasdem paling banyak pindah ke... Iya, iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena ada Bang, apa namanya, ini yang nggak masuk ya. Yang nggak masuk coverage berita ya. Kan sukanya orang tuh ngeberitain orang-orang yang keluar. Yang masuk-masuk ini banyak Bang. Jadi waktu Nasdem itu mengusung, resmi mengusung Pak Anies kan banyak yang kecewa kan. Iya, iya. Banyak yang kecewa. Karena memang ini adalah pilihan politik yang halo, saya di Nasdem itu bukan untuk mendukung Pak Anies ya. Kayak gitu loh. Akhirnya ya. Ya lumayan lah Bang. Saya mendapat laporan, ada yang di Depok, ada yang di mana gitu yang ayo-ayo datang ke PSI, ayo-ayo gitu. Ya lumayan juga lah, lumayan juga. Kalau saya masih aspirasinya aja. Oh siap. Jadi kalau Bang Sulfani ini mau ke PSI, ya pintu kami terbuka. Ya. Ya kita lihat lah nanti. Saya mau tanya agak personal. Siap. Tapi pasti bukan soal istri. Oh siap, siap, siap. Saya mau tanya ya, jangan tegang dulu. Saya lebih tegang kalau ditanya personal. Kalau pertanyaan politik, saya lebih rilai. Saya mau tanya aja. Kan ada studinya itu tentang demografi ya. Jadi, ya bukan tidak ada singgungan dengan politik, pasti ada. Pasti ada. Semua ada. Tapi kenapa memilih terjun ke dunia politik? Oke. Gini Bang ya, saya lulus S2, pulang ke Indonesia. Saya, cita-cita saya bukan jadi orang kaya kok Bang. Ya. Orang kaya udah banyak soalnya. Iya, susah. Soalnya susah jadi orang kaya. Iya, iya. Apa, saya itu cita-citanya ingin berbuat dan perbuatan saya berdampak. Iya. Itu aja sih. Iya. Orang tua saya ngajarin saya bahwa yang namanya kematian itu keniscayaan. Tapi, apa yang membuat sesuatu yang berbeda dari orang lain itu adalah kebaikan kebajikan yang dibuatnya semasa hidup. Jadi, gak usah ngomongin mati deh. Lu ngomongin hidup, lu semasa hidup lu sebaik apa sih lu? Sudah berdampak apa sih? Ini ajaran orang tua saya. Nah, pulang dari Sweden, saya itu kerja di UI. Sebagai peneliti di lembaga demografi, fakultas ekonomi. gitu. Ya, sebagai dosen apa istilahnya, tamu juga gitu, dosen tamu ya. Dan, saya jujur aja bang, income saya itu sampai di level dimana ibu saya gak ikhlas. Saya kerja di UI. Saya ngekos 600 ribu. Iya. Mak saya itu bilang dengan logat padangnya ya, si Uki ini pulang dari Sweden dia kan, beasiswa, segala macem, S2, gaji cuman sekian, ngekos 600 ribu. Gak pake AC bang. Iya. Saya bikin pasangin gitu. Nah, itulah saya gitu ya. Cuman, gara-gara dari sana kemudian, saya dicari. Saya sempat kerja di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah 5 tahun di sana, sebagai peneliti kebijakan, kemudian saya melihat, loh ini kok hasil rekomendasi kebijakan kita banyak yang cuman masuk laci. Gitu. Artinya gak jadi kebijakan. Iya. Ternyata, saya pikir kan, oh, ternyata sebuah kebijakan, itu harus melalui sebuah proses yang namanya proses politik. Gitu. Proses politik inilah yang kerap menjadi bottleneck-nya itu loh Pak. Dia gak lolos di sana. Gitu. Jadi saya kemudian membuat kesimpulan, hulu dari setiap kebijakan, itu adalah politikal komitmen dulu. gitu. Yaudah, saya masuk aja ke politik. Pertama itu langsung ke PSI ya? Langsung ke PSI. Saya ingat banget ya, kantor UN di Indonesia, itu kantor PBB ya, itu kan di Tamrin. PSI, itu kantornya di Waitasim. Waitasim, dekat itu. Dekat banget. Jadi, saya sering banget, itu apa namanya, curi-curi pas jam istirahat makan siang, gitu ya, saya ke PSI. Waktu itu, saya belum anggota PSI ya, karena kan gak boleh ya. di UN itu afiliasi partai politik gak boleh. Cuman, saya pelajarin ini, PSI ini seperti apa. Dan saya itu tengil banget bang, waktu baru datang, orang kalau gabung partai, itu kan ada yang diinterview, ya kan, oleh elit partai. Kalau ini saya enggak. Elit partai aja, saya kumpulin, saya interview. Jadi, saya udah bilang, yang ngajak saya itu kan, waktu itu kan bro giring ya. Saya bilang, bro, waktu itu masih belum bro ya, karena bro ini kan, semakin lazim ketika udah di PSI. Waktu itu saya belum di PSI. Ring, gue pengen tau nih, soal PSI ini gimana sih PSI itu. Jadi dia nanya ke saya, yaudah, nanti aja, gue kenalin sama Raja Juli Antoni, orangnya baik kok asik. Katanya gitu kan. Sekarang Wamen. Wamen, ATR BPN. ATR BPN, ya. Terus, saya bilang, gak cukup. Saya maunya ada Grace Natali, ada Raja Juli Antoni, ada Samara, ada si ini, ada si ini. Oh ya siap. Jadi, saya ngumpulin mereka bang. Saya tanya tadi. Makanya kalau sampai sekarang, mereka nginget momen itu, pasti bilang si Uki, yang paling soan. Dan saya tanya-tanya, misalnya pertanyaan saya, basis ideologi PSI itu apa sih? Kayak gitu ya. Kan yang namanya perjuangan, harus ada bijakan. Pijakan itu adalah ideologi. Nah di PSI itu disebutnya DNA. Karena lebih kekinian lah ya. Disebut DNA, yaitu kebajikan, terus, apa namanya, solidaritas dan keberagaman. Nah, dari sana, kalau kita bicara soal ideologi politik, ekonomi, PSI itu cair. Saya seorang sosdem, misalnya ya. Ada kawan kami yang libertarian. Kayak gitu, yang jelas komunis gak ada ya. Nah ini, kita sering diskusi soalnya. Taliban juga gak ada ya? Oh gak mungkin. Gak mungkin. Jadi di PSI itu, sekali aja, Anda itu adalah, misalnya pro-FPI, pro-HTI, gak akan bisa masuk. Hanya itu aja sih syaratnya. Atau pernah tersangkut kasus korupsi, gak akan bisa masuk. Di PSI. Atau, walaupun modalnya banyak, mau nyumbang ke partai, gak akan bisa. Nah, ya jadi saya kumpulkan orang-orang hebat itu, termasuk Grace Natalia waktu itu kan. Saya tanya, Apa ini ideologi PSI? Oh iya, DNA kami ini. Oke. PSI itu, ini anti-intoleransi atau anti-Islam sih sebetulnya? Wah saya udah songong banget lah bangkuan. Rambut saya kayak gini juga dulu tuh gondrol. Dia bilang, Oh enggak, kita anti-intoleransi. Gitu. Kita juga menolak, apa namanya, kita juga adil kok. Sewaktu ada kerusuhan misalnya yang di Papua ini ya. Maaf, bukan kerusuhan ya. Pokoknya ada tensi antar penduduk yang kaitannya dengan sentimen agama gitu. Yang dimana agama mayoritas kan disana kan bukan muslim ya. Nah ini juga kita kritisi. Atau mau ada perda, perda agama disana, perda Kristen juga kita kritisi gitu. Oh oke, jadi anti-intoleransi ini, yang dimaksud ini ya, semua agama harusnya berdirinya sejajar. Karena saya juga berpikir bahwa, oke sila ke satu Pancasila itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Oke, tapi bukan negara yang ingin memenangkan sebuah agama di atas agama yang lain karena pemeluknya paling banyak. Kan enggak begitu kan? Nah, oke saya tanya itu. Oke, jawabannya ini. Jadi PSI ini, ini. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung. Jadi, saya juga paham betul kok waktu itu PSI belum tentu lolos verifikasi. Dan, ya kalau hanya untuk mudah aja sih, enggak sulit lah bang. Kalau hanya untuk nyari mudah ya enggak ke PSI maksud saya. Iya, iya. Banyak partai lah. Iya, artinya partai yang bisa mengantarkan langsung jadi, tapi persaingan internalnya mungkin berat gitu ya. Kalau di PSI persaingan internal cenderung lebih hampir enggak ada walaupun ya pasti ada lah. Yang namanya orang berkarir pasti ada. Kalau saya punya partai saya angkat jadi sekjen lah paling enggak. Oh iya, betul. Nanti ngomong dulu Sobang Jeffrey kalau kita. Kita kan mendengar kabar ya, bahwa ada kader-kader PSI yang keluar. Masuknya kemana kita belum tahu. Tapi yang jelas yang keluar ada. Dan mungkin bisa dijelaskan juga banyak juga yang masuk kan gitu. Nah ini mungkin secara khusus bisa dijelaskan. Siap, terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini. Karena begini, orang-orang datang dan pergi bang. Setiap orang itu pasti datang dan pergi. Dan yang namanya masih ada kehidupan, pasti ada perubahan. Yang namanya perubahan orang ada yang pas ada yang enggak. Nah tadi saya sudah menyebut ya, bahwa ada perubahan-perubahan organisasional yang sifatnya adalah untuk penguatan mesin partai di, terutama di level akarumput. Atau memang ada alasan-alasan lain yang lebih personal. Kader-kader X, kader-kader kami. Yang saya pikir enggak fair. Saya membicarakan hal personal dari kawan-kawan saya itu. Akan tetapi, ya balik lagi, orang datang dan pergi. Yang datang itu juga banyak bang. Yang datang itu misalnya, Mongol Stress. Komedian Indonesia. Kemudian juga, yang high profile ya. Misalnya adalah Badai Kris Patih. Terus juga, ex-presenter Cheryl Tanzil. Kemudian mantan juara MMA, Rudy Golden Boy. Itu juga baru gabung. Terus habis itu, kemarin Gus Faris baru gabung juga kan. Gus Faris ini adalah suami dari Mbak Yeni Wahid. Atau mantunya Gus Dur. Terus kemarin juga, baru diangkat menjadi, apa namanya, Wakil Ketua Umum kita di DKI. Bukan Wakil Ketua Umum, sorry. Wakil Ketua DPW, PSI DKI Jakarta ya. Itu adalah, Sekretaris NU DKI Jakarta. Nah, ini apa hal-hal yang kurang mendapat atensi. Cuman kan, ya memang kalau orang keluar ini kan, lebih mendapat atensi ya. Saya pikir ini adalah hal yang wajar ya. Kalau orang keluar, berarti kan, wah ini ada sebuah benturan, wah ini nilai beritanya ada, ini enak diomongin, dan lain-lain, ya itu fine. Cuman ya, akhirnya, saya diberi kesempatan ini, untuk saya kemudian menjelaskan, bahwa yang masuk itu juga banyak. Dan figur-figurnya juga bagus-bagus ya. Keren-keren. Dari yang sudah punya nama, sebagai entertainment. Jadi kita itu juga pengen bilang, bahwa PSI itu untuk semua orang bang. Dan Yeni Wahid, berarti setengah badannya sudah di PSI itu ya. Insya Allah. Semoga beliau sudah mewakafkan dirinya, untuk berjuang bersama PSI. Cuman yang sudah jelas adalah Gus Farisnya ya. Gus Farisnya. Cuman Mbak Yeni Wahid ini kan, memang aktif sekali di banyak CSO. Yang memang, saya pikirin, CSO-CSO itu kan memang gak mau, tokoh-tokohnya itu memiliki afiliasi, dengan partai politik. Jadi, jadi saya gak mau juga lah, apa namanya nanti, bikin statement disini Mbak Yeni yang sulit. Iya, yang penting KTA-nya gak ada. Iya. Setidaknya suaminya sudah ada. Sudah ada. Bagaimana mimpi politik kita, atau Indonesia ke depan, dalam pandangan Bung Uki ini? Baik, saya punya mimpi politik, atau punya mimpi ya, Indonesia itu menjadi negara yang maju, dan maju yang saya impikan itu adalah maju, ketika anak-anak Indonesia itu, ketika lahir, orang tuanya itu udah gak mikirin lagi, nanti biaya sekolahnya bagaimana. Gitu. Orang tuanya itu udah gak mikirin lagi, nanti biaya popok anaknya itu seperti apa. Atau orang tuanya udah gak mikirin lagi, ketika anaknya lulus sekolah, mau kerja apa. Gitu. Itulah mimpi saya, Indonesia yang maju, yang negara itu sudah hadir, untuk menjamin kesehatan, menjamin pendidikan rakyatnya. Gitu. Ini mimpi saya Bang. Jadi saya ke luar negeri, saya membawa, apa yang saya lihat dari sana. Untuk Indonesia juga bisa loh. Indonesia juga bisa loh. Kayak gitu. Dari New Zealand saya belajar, oh begini loh politik bersih. Gitu. Di New Zealand itu kan, dalam 30 tahun terakhir Bang, itu dia bersama Denmark, itu adalah negara yang politiknya paling gak korup. Gitu. Jadi the cleanest politics. Itu negara Skandinavia ya? Ya, New Zealand dengan negara Skandinavia, Denmark. Ini kalau gak New Zealand nomor satu, Denmark yang nomor satu, New Zealand nomor dua. Nah ini aja terus bolak-balik gitu ya. Nah, saya belajar politik di New Zealand Bang. Dan, dan saya juga mau membawa itu kesini. Gitu. Kemudian saya belajar kesejahteraan di Sweden. Saya mau membawa itu kesini. Gitu. Kalau saya mau nyari zona nyaman, ngapain saya pulang Bang. Iya. Ataupun saya udah pulang, udah enak-enak di UN. Ngapain saya terus ke politik ya. Iya. Yang, yang apa, serba gak, gak apa ya. Kalau income itu kan gak stabil di politik. Kalau di UN itu setiap bulan kita udah merem juga. US lagi dibayar ya. Enggak lah Bang. Kita rupiah. Rupiah ya. Cuman mengikuti standarnya global. Yang sudah dikonversi ke rupiah. Iya. Jadi kalau di UN itu kan, kita itu kayak PNS, tapi PNS global aja. Kurang lebih begitu Bang. Ya saya kira sama lah ya. Saya juga pikiran seperti itu. Setelah banyak negara yang kita datang, ya kita lihat, kita merindukan Indonesia yang seperti disampaikan oleh Bung Uki itu. Bagaimana rakyat kita ini bisa hidup. Sejahtera itu bukan retorik. Betul. Tapi sejahtera itu memang betul-betul terwujud di tengah-tengah masyarakat kita. Nah inilah, kita mungkin masih perlu waktu. Waktu ini membutuhkan leadership, pengorganisasian, manajemen. Ya semuanya lah saya kira komponen bangsa ini harus melihat ke sana. Dan terutama adalah partai politik. Nah saya mendoakan, karena PSI ini punya semangat untuk mewujudkan itu, maka saya doakan selalu insya Allah sukses dan berhasil. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bung Uki. Terima kasih Bang Sopan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi ya. Menarik sekali. Ini karena waktu aja yang membuat kita ini berhenti, berpisah dalam konteks dialog ini. tapi di luar dialog ini kita bisa tetap berkomunikasi lagi. Dan kami kapan-kapan pun akan mengundang lagi Bung Uki untuk hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.